Upaya kriminalisasi Sudirman Said yang dilakukan oleh Setia Novanto kembali menarik perhatian masyarakat. Ya, sebagian warga menilai upaya hukum itu adalah hak Setia Novanto, namun ada pula warga yang menilai tindakan pelaporan itu berlebihan. Dan berikut adalah suara masyarakat. Pelaporannya itu saya anggap itu berlebihan ya. Ya, soalnya jelas-jelas sebagai Ketua DPR itu mestinya tidak melakukan lobby-loby mengenai proyek-proyek Freeport itu. Menurut saya itu sudah salah menurut saya ya. Kalau bukti rekaman saya rasa kalau orang merekam dengan diam-diam itu kan tidak etis. Jadi, dilaporkannya itu ya dia merasa dirugikan itu haknya dia. Lucu aja, lucu. Itu menurut saya tidak masuk akal. Hidup PSS. Kalau dia terbukti memang terlibat dan misalnya ada kongka lingkongnya juga di situ dan punya andil, ya buat saya pantes lah dikriminalisasi. Karena dia mitnahnya, sarna irak atau kemana yang baik. Mencemarkan apa baik? Kan bisa. Kalau kita mau menegakkan hukum, ini layak. Jadi, kita juga bisa bela diri dan kita kan punya hak di sini. Terus terang kalau saya lihat sidangnya, saya nggak yakin. Ya, karena sidangnya menurut saya lebih bertile-tile dan banyak dramanya, gitu. Dan nggak jelas apa yang ditanyakan, gitu loh. Maksud saya kan MKD harusnya dia kode etik orang-orang DPR, kenapa jadi Freeport yang ditanya-tanya, gitu loh. Jadi, buat saya ya, saya agak kurang optimis, terus terang aja. Yakinnya itu nggak 100 persen, ya. Karena masalah etika sekarang ini kita agak rancu sih, kayaknya di negara kita ini. Yang bener jadi salah, yang salah jadi bener. Karena di sini kalau sudah masuk politik susah. Untuk etika yang sebenarnya susah. Saya nggak yakin kalau MKD bisa menyelesaikan ini. Karena kayaknya ini udah politik ya, udah permainan mereka. Terima kasih.